Intro Satuan Reskrim Pores Metro Depok meringkus sindikat komplotan pencurian sepeda yang kerap beraksi di sejumlah daerah. Polisi menduga kuat komplotan ini biasa menjara sepeda bermerek dan menjualnya dengan harga di bawah pasaran. Sepeda menjadi sasaran karena relatif lebih mudah digondol serta mudah dijual kembali dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Dari tangan empat pelaku, polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda yang dijual dengan harga kisaran Rp 1.400.000 dan Rp 2.900.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara. Jadi unit Resmog, Satreskrim Pores Metro Depok pada tanggal 22 September 2020, hari Senin malam, berhasil melakukan penangkapan terhadap komplotan atau sindikat pencuri dengan spesialisasi sepeda yang memang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah hukum Pores Metro Depok. Jadi modus-modus para pencuri ini dia mengambil di waktu-waktu malam menjelang ke subuh, kemudian dengan meloncat pagar, mengambil dengan sasaran sepeda yang kita tangkap ada empat orang pelaku, yaitu saudara YU, kemudian YU, MA dan DM. Jadi dua orang ada yang berperan eksekutor loncat pagar dan mengambil sepeda dan dua orang lagi menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi. Terhadap keempat pelaku ini kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun. Dari Depok Jawa Barat, Syifa dan Uria, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!